Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity Paket PCB dari PCBWay Ini ukurannya, dimensinya kecil Ini merupakan PCB dari OLED transistor tester Jadi transistor tester ini menggunakan display OLED Seperti ini hasilnya kecil Menggunakan Atmega 328 jenis SMD Yang akan saya ambil dari Arduino Pro Mini ini Yang akan saya ambil yaitu Untuk microcontroller Atmega 328 SMD Untuk melepasnya, saya akan menggunakan istrika seperti ini Dipanaskan di atas istrika Lalu chipnya diambil hanya Atmega 328 Ini dia hasil pengambilan chip Atmega 328 Kemudian akan saya pasang di PCB ini Dipasang dan perhatikan untuk kaki nomor satunya Ada titik di atasnya Setelah disolder, hasilnya seperti ini Ini disolder menggunakan solder biasa Memakai flux Agar tidak mudah menempel kepada kaki yang lainnya Kemudian selanjutnya untuk komponen SMD Selanjutnya ini dia Untuk colokan micro USB Setelah disolder, hasilnya seperti ini Oke, jadi seperti itu Nah, ini dia Oke, setelah komponen SMD Selesai disolder Kemudian selanjutnya memasang resistor Disini resistor untuk pengukuran menggunakan metal film 1% Kemudian yang selainnya bebas Kemudian tombol-tombol dan kapasitor Selesai perakitan Untuk komponen tambahan Oke, sudah disolder Kemudian kita akan memasang OLED display Untuk OLED display ada 2 macam ya Persusunan pinnya Untuk SDCL sama Yang perbedaan adalah PCC dan GND Yang satu groundnya di pinggir Yang satunya lagi untuk pin yang di pinggir adalah PCC Jadi perbedaannya untuk power supply ya Bisa beda ya Kemudian disini saya desain PCB-nya Memberikan pilihan untuk swap PCC ya Oke, ini dia hasil perakitannya Hasil akhir Setelah dirakit dan Ini merupakan hasil perbandingan Antara transistor tester versi OLED Dengan transistor tester versi LCD 16x2 Sebelum kita coba ya Ini harus diprogram dulu untuk Atmega 328-nya Oke, sudah saya siapkan USB-ISV Dan kemudian Kabel power Kabel power ya VCC, GND Oke, untuk SPI-nya MOSI, MISO SCK dan Reset ya Oke, seperti ini penyambungannya Kita sambungkan ke USB komputer Oke Langsung ke Mac file Ini untuk Atmega 328 ya Bahasanya sudah saya ubah Menjadi bahasa Indonesia Kemudian Untuk programmer Memakai USB-ISV Oke Make all Untuk mengkompilasi ya Ke file hex Kemudian setelah selesai Kita untuk memprogram Oke Kita program Tunggu sampai upload selesai Dan ketika proses upload Lampu pada USB-ISV Akan menyala biru Dan setelah selesai Dia akan padam Oke Sudah selesai Firmware sudah masuk Dan ini dia Sudah tampil ya Seperti ini Oke Kita akan lepas Kita akan Mencoba untuk Tes komponen ya Baiklah Kita akan Coba ya Kita akan Masukkan dulu Firmware supply Oke Ini untuk Pertama kali hidup Tidak ada komponen ya Kita akan Coba pertama Adalah Elko ya Disini Elko tertulis 220 Mikro ya Kita akan Coba pin 1 dan 3 ya Gini 1 dan 3 ya Kita akan Coba hidupkan Oke 225 Oke 220 Ada lebih 5 Oke Kemudian Selanjutnya Ini dia Kapasitor Dengan Nilai 470 Nano Ya Mantap Terbaca 480 Ya Kemudian Selanjutnya Masih Kapasitor Ini Kita tulis 47 Kilo ya Ini dia 48 Oke Oke Selanjutnya Kita akan Coba Resistor Nilainya Ini yang Kecil 6 6 8 Kilo 680 Kita akan Tes Ini dia 680 Ohm Oke Mantap Kemudian Yang 1 Mega Kita akan Coba Yang Terbesar Yang Besar Ya 1 Mega Ini dia Yang 1 Mega Oke Terbaca 1 Mega Oke Itu dia Yang 1 Mega Kemudian Kita akan Coba Transistor Pin 1 2 Dan 3 Oke Kita Tes Nah Ini dia NPN HP 268 Harus Kolektor 2,7 Milliampere Harus Ceo Ya Ini dia Pin 1 E 2 C Dan 3 B Oke Transistor Kemudian Ini dia LED Kita akan Cek LED PIN 1 Dan 2 Nah Kita akan Cek LED Ya Ini dia LED Kemudian Dioda Kita akan Cek Dioda Ini dia Dioda Kemudian Kita akan Cek MOSFET Ini MOSFET Ini dia MOSFET Oke Kita akan Coba Menu Tekan Yang lama Dia akan Keluar menu Oke Ini transistor Frekuensi Frekuensi Generator 10 bit PWM SR Ini Induktor Kapositor Ini Self-test Kecerahan Tampilkan data Kita cek Data Ini dia Datanya Ini untuk Lampang-lampang Transistor Kemudian Ini MOSFET Ini BT Itu dia Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton